Waktunya asyarakat Tuhan, kepuji lah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal, nama-Mu selalu kami tinggikan dan kami puji. Terima kasih siang hari ini Tuhan, keberkenan hadir di tengah-tengah kami, ini satu kebahagiaan yang sangat kami harapkan Tuhan. Dunia gak bisa beri ketenangan, dunia gak bisa beri ketentraman, tapi di tempat ini kami boleh merasakan bahwa Yesus sanggup beri ketenangan dan ketentraman. Terima kasih Bapak untuk ujian penyembahan yang sudah boleh umatmu naikkan kepadamu, biar ini menjadi wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya buat kami dengan firman Tuhan, urapi kami, buka selubung dalam pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa firman yang kami baca, yang kami pelajari, agar kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga pulang di tempat ini kami diubahkan, karakter kami diubahkan, ekonomi kami diubahkan, masa depan kami diubahkan menjadi serupa seperti Yesus. Terima kasih Bapak, hamba gak punya arti apa-apa tanpa pengurapanmu, itu sebabnya pada ibadah raya ketiga ini hamba sangat bergantung pada pengurapanmu Rauh Kudus. Bicara dengan kami, kami siap untuk diubahkan dan mendengarnya, dalam berkat nama Tuhan Yesus, dan semua kekasih Tuhan yang siap dilawat Tuhan, sama-sama dengan saya kita berkata. Amin. Amin, berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita yang nasihat, haleluya. Ya, dengan penuh kasih, saya ingin menyapa, shalom warga kerajaan. Haleluya, senang sekali saya bisa menyapa Anda dengan istilah warga kerajaan, karena saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita semua adalah warga kerajaan Allah. Amin. Kalau kita di warga kerajaan Allah, maka budaya kita juga harus punya budaya atau gaya hidup kerajaan Allah. Jangan pakai budaya kerajaan dunia, yang seringkali kita tanpa sadar, ya kita masih berlaku dalam diri kita, dan nyakitin hati Tuhan, ya Bapak Ibu. Jadi, dari mana Anda berasal, disitulah ditentukan dari gaya hidup kita atau budaya kita. Saya beberapa kali ke Amerika, ya di Philadelphia itu banyak sekali orang-orang Indonesia di sana, ada orang Surabaya, ya banyak sekali kayak saya orang Surabaya. Sudah bertahun-tahun di sana itu gaya Surabayanya enggak bisa hilang, gitu ya. Loget suara Surabayanya enggak bisa hilang, bahkan cara maaf kata ambil kotoran hidung pun masih kental, gitu ya. Kalau orang bule ambil kotoran hidung, ambil-ambil ya dapat langsung dibuang. Kalau orang Indonesia enggak, diambil diramat-ramat dulu baru dibuang. Kelihatan ketahuan, gitu. Pulang caranya ngomong juga gitu. Eh nanti pulang sama saya, gitu kan enak, ini enggak. Eh nanti gohom ambil aku ya, Surabayanya ketahuan, itu pasti dari Surabaya, gitu ya. Naik pesawat juga gitu, ketahuan dari mana dia berasal ketahuan untuk naik pesawat itu. Kalau dia habis makan, sendoknya ditaruh sama garpu dan pisaunya sejajar, ini pasti orang-orang Korea, gitu. Kalau sendoknya di silang, oh ini mungkin orang Amerika, orang Eropa. Nah saya mengajak Bapak Ibu untuk mengerti, bagaimana sih kita menjadi budaya kerajaan itu ada dalam hidup kita, sebagai bagian Bapak Ibu dibawa oleh Allah masuk kepada dimensi yang baru. Ukuran yang baru yang Allah berikan buat saudara Bapak Ibu dan saya, itu sesuatu yang sangat spektakuler sebetulnya. Yang harusnya kita sebagai warga kerajaan menikmatinya. Karena kita ini adalah representatif, perwakilan dari utusan Allah yang ada tinggal di dunia ini. Sehingga waktu orang lihat kita, mereka melihat siapa yang memimpin kita. Begitu maksudnya. Jadi setiap kali istri, suami, keluarga tetangga kita, keluarga Jakarta lihat kita, mereka melihat siapa yang ada dalam diri kita dan mereka tahu dari mana kita ini berasal. Seperti itu. Dan bagian itu yang sulit sekali untuk kita perbuat. Kenapa? Karena dunia seringkali mempengaruhi kita. Filosofi-filosofinya mempengaruhi kita. Sehingga maaf katanya Bapak Ibu, kesengnya kerajaan Allah, tapi dalamnya bukan. Kesengnya Kristen, tapi dalamnya bukan. Saya sangat berkata kepada jemaat ibadah raya ketiga ini. Jangan cuma puas menjadi orang Kristen Bapak Ibu. Karena waktu Anda jadi orang Kristen, belum tentu Anda anak Tuhan. Tapi kalau kita anak Tuhan, sudah pasti Kristen. Kenapa demikian? Banyak kok kita jadi Kristen karena turunan. Tapi watak daripada keilahian Allah dalam hidup kita gak nampak. Yang masih simpon sakit hati, yang masih ngambekkan, yang gak bisa ditegur, yang gak punya penundukan diri, yang masih suka pornografi, yang masih menghamilin pacarnya sebelum menikah. Itu warga kerajaan dunia yang seringkali masih ada dalam hidup kita. Sehingga kita gak bisa dilihat orang, kamu ini anak Allah tuh bukan sih kan gitu Bapak Ibu. Karena anak itu selalu menjeminkan orang tuanya. Kembali saya ngobrol sama istri saya, ya anak kita itu loh, yang ini mirip kamu, yang ini mirip saya, segala macam ya. Karena DNA-nya turun gitu Bapak Ibu. Nah kalau kita menyandang nama gelar kerajaan Allah, harusnya kita menerima turunan DNA daripada sang Allah Bapak kita itu. Anda orang Betawi, nikah sama Cak Cina, ya lahir anaknya Asnawi kata Pak Sutanto. Anak Cina Betawi asli kan gitu. Anda Batak, nikah sama Batak, ya lahir anaknya Batak. Anda Batak, nikah sama Ambon, lahir anaknya pasti Babon, kan Batak Ambon gitu. Anda Toraja, nikah sama Banjar, lahir anaknya Toban, Toraja, Banjar. Anda Tionghoa, nikah sama Tionghoa, lahir anaknya pasti Tionghoa, mata sipit, kulit putih, rambut lurus. Lah kalau Tionghoa nikah sama Tionghoa, lahir anaknya kulitnya hitam, matanya belok, rambutnya keriting, papanya pasti heran lihat anak itu. Dan pasti dikasih nama Sam, something wrong. Loh kita ngaku, maaf ya bawa Alkitab ke gereja, ngaku ke gereja, baca Alkitab. Tapi kelakuan kita bu, Pak, gak mencerminkan suami istri Kristen. Itu something wrong. Gak mau bawa buah sulung, udah dikasih tahu gak mau. Gak mau bawa Alkitab, suruh jangankan jadi pelaku, bawa aja gak mau Alkitabnya gimana jadi pelaku. Lah itu something wrong gitu, Bapak Ibu. Dan berapa kali dalam hidup kita, gak bisa mengalami dimensi ukuran berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Lalu kita kecewa ikut Tuhan. Sebetulnya bukan soal Tuhannya. Loh Tuhan ngasih ukuran berkat dimensi yang baru buat kita itu ibarat seperti air terjun, Bapak Ibu. Kalau saya boleh bilang, uncountable. Tidak dapat dihitung. Air terjun itu anda gak bisa hitung berapa debit airnya, gak bisa. Tinggal sekarang anda datang ke air terjun itu bawa apa? Cangkir, botol, gelas, ember, gayung, atau bawa truck tanki. Karena seberapa besar kapasitas yang anda bawa untuk mendekati air terjun itu, sebesar itulah anda bisa bawa pulang. Nah saya pengen ngajak Bapak Ibu supaya hari ini anda masuk dalam hitungan berkat Tuhan sebagai dimensi yang baru yang Bapak Ibu alami di sepanjang tahun 20 ini. Oke, karena ini tahunnya 20, saya khotbah juga 20. Oke, mari kita lihat ayatnya sama-sama. Buka dulu natsnya. Anda suka judul? Saya kasih judul dimensi yang baru mengikut Kristus. Oke, ini sambungan dari barah 1 dan 2. Saya sangat menyarankan sebagai hamba Allah, Bapak Ibu minta rekamannya di multimedia ya. IR 1 dan IR 2 karena anda gak akan lengkap kalau gak mendengarkan dari IR 1 dan IR 2. Dan ini sudah hampir setengah 1, waktu saya cuma 12.48 harus turun dari mimbar. Jadi cuma 20 menit, saya gak tahu bisa nyampein gak ya. Coba kita akan lihat sama-sama dulu. 2 Korintus Pasal yang ke-8, ayat 3, ayat 18. 2 Korintus Pasal yang ke-3, ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan jika semua mencerminkan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Jadi Bapak Ibu itu dilihat orang mencerminkan kemuliaan Tuhan tanpa selubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, jadi roh kudus dalam diri Bapak Ibu mendatangkan kemuliaan yang bisa dilihat orang. Itu maksudnya gitu. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Roh itu mengubah karakter kita. Roh itu mengajar Bapak Ibu punya mental kerajaan. Mana ayatnya Pak? Ada di Galatia Pasal 4, ayat 5-7. Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru ya Aba ya Bapak. Ngapain roh Allah dalam diri kita? Jadi tamu? Oh bukan. Dia memimbing Bapak Ibu untuk jadi serupa seperti gambar anaknya. Memimbing itu sama kayak GPS tuh Bapak Ibu ya. Saya dari Puri mau ke sini kan saya bukan orang Jakarta. Supaya sampai di intercon saya pakai GPS. Supaya sampai di sini saya dibimbing. Tahu singkatan GPS? GPS. Singkatan apa? Goblok pasti sampai. Ya itu dia itu. Jadi saya bodoh tentang Jakarta. Saya pakai GPS. Sampailah saya di sini. Saya bodoh serupa seperti Yesus. Karena budaya dunia masuk dalam diri saya. Dia utus roh kudus sebagai GPS ilahi. Untuk apa? Menuntun Bapak Ibu jadi serupa seperti Yesus. Dan itu bagian yang Tuhan ajarkan buat kita. Supaya bagaimana sih Pak? Saya ini menjadi pribadi yang serupa seperti Yesus. Sebelum roh itu dicurahkan. Ada satu langkah yang luar biasa yang Tuhan ajarkan buat saudara. Nanti Anda di rumah baca di ayat yang ke-14 ya. Bagaimana orang Yahudi atau orang Israel. Kalau membaca penjanjian lama enggak pernah ngerti. Karena ada selubung. Selubung itu yang seringkali dicintai orang-orang. Bapak Ibu. Kenapa? Selubung itu bicara ketegar tengkuan kita. Selubung itu bicara egoisnya kita. Selubung itu bicara tentang semua sifat-sifat duniawi yang seringkali kita simpan. Itu yang membuat kita enggak pernah bisa ngerti apa kitab atau isi firman yang kita baca dan dengar itu. Gara-gara selubung itu. Masa saya selalu ngampuni? Untuk apa saya ngampuni? Wah saya enggak salah kok. Selubung. Untuk apa saya nabur? Untuk apa saya kasih buah sulung? Wah saya masih dalam kebutuhan ini aja enggak pakai buah sulung aja. Sebenarnya enggak cukup kebutuhan saya kok. Selubung. Kenapa? Egonya tinggi. Nah Tuhan ngajarin Bapak Saudara. Kalau mau terima dimensi yang baru. Nih Tuhan kasih Anda berkat yang melimpah sekarang dari pihak kita. Bagaimana kita mengikut Yesus. Supaya kita punya ukuran yang baru mengikut Yesus. Supaya berkat yang Yesus sediakan buat kita sampai kepada kita. Oke? Mari kita buka. Keluaran pasal 27. Coba Anda lihat. Ini sebuah rahasia luar biasa yang Tuhan katakan buat kita. Saya enggak tahu bisa selesai atau tidak. Tapi ini pelan-pelan saya akan tunjukkan sama saudara. Keluaran pasal 27 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ini masih ada hubungannya dengan selubung ya. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta. Nah 20. Anda di tahun 20. Bapak-Ibu ya. 20 hasta. Dari kain ungu tua, kain ungu muda atau biru, kain kirimisi atau kain merah darah, dan kain lenan halus atau kain putih yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dengan empat tiangnya dan empat alas tiangnya. Tolong multimedia tayangkan tabernakel satu atau tabernakel dua. Musa, Bapak-Ibu, menulis tentang Yesus. Itu ada di Yohanes pasal 5 ayat yang ke-46. Dalam bentuk simbolis lewat tabernakel, Bapak-Ibu. Dan seringkali itu menjadi selubung bagi orang Yahudi. Mereka gak ngerti bahwa apa yang ditulis Musa itu bicara soal Yesus. Yesus ngomong sendiri. Kalau kamu percaya kepada Musa, kamu tentu percaya apa yang ditulis dia. Dan Musa menulis tentang aku. Nah Bapak-Ibu, dimana Musa menulis tentang Yesus? Di tabernakel ini Bapak-Ibu, Anda lihat. Ini tabernakel tempat dimana Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk masuk pada dimensi baru yang ditawarkan Tuhan buat kita. Dan semua ini bicara tentang ukuran Bapak-Ibu. Ukurannya gak boleh meleset persis yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Itu dibuat persis oleh Musa. Bapak-Ibu. Dan disana ada ini sebelah utara, itu panjangnya 100 hasta, Bapak-Ibu ya. Itu sekitar 45 meter. Yang sebelah sini yang timur, yang atas sana barat, pojok sana barat, itu 50 hasta. Sekitar 22,5 meter lebarnya. Yang sini selatan juga sama, 100 hasta, Bapak-Ibu ya. Itu 45 meter. Yang depan ini itulah pintu gerbang timur, Bapak-Ibu ya. Pintu gerbang timur. Nah dari ujung situ sampai ujung sini, itu menghadap ke timur. Ibadah satu udah saya jelasin. Mengapa kok menghadap ke timur? Karena di timur kesanlah dosa itu pergi. Di timur kesanlah tempat penyembahan berhala. Di timur tempat orang mencari harta duniawi. Di timur orang mencari kesenangan pribadi. Tuhan menawarkan diri sebagai pintu menghadap ke timur. Hai orang-orang timur, datanglah kemari, masuklah kepadaku. Maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak. Ditambut perjanjian. Kalau enggak lewat pintu itu, Bapak-Ibu. Jadi pintu itu bicara tentang pribadi Yesus. Dan yang menarik saya pada ibadah raya ketiga ini adalah, mengapa panjangnya kok 20 hasta? Itu bukan secara kebetulan. Anda masuk tahun 2020, Anda hari ini diajak Tuhan mengerti. Ukuran Tuhan masuk ke baik suci Allah. Lewat pribadi Yesus, itu 20 hasta. 20 hasta itu kalau dibikin meter itu sekitar 9 meter lagi Bapak-Ibu ya. Tapi 20 hasta ini mengapa Bapak-Ibu? Kalau Tuhan tetapkan 20 hasta. Sebagai pintu yang harus Anda lalui untuk mendekati Yesus. Itu bicara tentang bagaimana iman kita mengikut Yesus Bapak-Ibu. Ada apa dengan 20 hasta ini? Coba mari kita buka ayatnya. Anda akan lihat dimensi yang baru di sini Bapak-Ibu ya. Buka bersama dengan saya dalam keluaran pasal yang ke-30, ayat yang ke-14. Ini jawabannya. Biarkan Alkitab menjawab Alkitab sendiri. Makanya Bapak-Ibu setiap kali ke gereja, bawa Alkitab ya, baca, distabiloin. Dan saya berharap jangan cuma dibaca, tapi dimengerti. Apa bukti saya mengerti Alkitab Pak Pendeta? Ya buktinya hidup Anda berubah, karena Anda menjadi pelaku firman. Ketika hari Anda disuruh bawa buah sulung, saya mau menjadi pelaku firman Pak Pendeta, walaupun enggak masuk rasio saya, selubung itu mau saya angkat, supaya saya mengerti dengan mata Tuhan. Mengapa Tuhan suruh saya bawa buah sulung? Dan ini salah satunya 20 hasta itu. Lihat baik-baik. Setiap orang yang akan, termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur berapa? 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan, persembahan khusus itu kepada Tuhan. Perhatikan kata orang-orang yang terdaftar. Jadi Bapak Ibu, kata 20 hasta itu bicara tentang angka perhitungan, di mana Bapak Ibu lewat batas 20 hasta itu, Anda dianggap dan dihitung menjadi milik Kristus. Ini rahasia kerajaan Allah, yang Bapak Ibu sudah dan saya punya. Setiap orang yang masuk ke pelataran itu, harus dimulai dengan sebuah tekat dan niat, untuk apa? Menjumpai Yesus dan siap untuk diubahkan. Melalui pengampunan dosa, lewat pertobatan yang dibawa masuk ke situ. Dan yang luar biasa lagi di sana adalah, sejak dia punya niat dan tekat melintasi 20 hasta atau pintu gerbang itu, hari itu Bapak Ibu, dia dihitung menjadi milik Kristus. Apakah itu berlaku untuk orang Yahudi, Pak Pendeta? Saya rasa enggak. Coba kita buka kitab Roma. Roma pasal yang ke 11 ayat yang ke 25. Itulah Bapak Ibu, Saudara dan saya ya. Roma 11 ayat 25. Dia berkata begini, Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ini dia lagi ngomong, Bapak Ibu ini sama orang-orang Roma. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Walaubah biasa ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar tengkuk. Tegar. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi, Pak Allah sudah ngomong sama jemaat Roma, eh kamu jangan sok pinter. Jangan kamu sok pinter, kamu rasa diselamatkan. Enggak. Gara-gara orang Israel tegar tengkuk, maka bangsa-bangsa dalam teks bahasa asli, bangsa-bangsa lain itu bangsa-bangsa kafir. Kita ini ya, Bapak Ibu. Itu dihitung masuk iman. Melintasi pagar itu. Disitulah iman mereka diselamatkan. Jadi, termasuk Bapak Ibu saudara saya, yang percaya Yesus, yang hari ini kau melihat, oh Yesus bagaikan pintu gerbang timur yang terbuka, ditawarkan kepada saya orang timur. Saya meresponi pintu gerbang itu, karena pintu gerbang itu indah. Ada kain ungu, ada kain biru muda, ada kain kirmisi warna merah, ada kain lenan di ambang pintu itu. Saya tertarik, makanya saya datang, karena ada sesuatu yang berbeda di situ. Dan ketika saya datang, saya membawa korban persembahan, pertobatan saya. Dia hari itu menerima saya, menjadi warga kerajaan Allah. Tuh, dia tuh. Makanya tadi saya sapa Anda sebagai warga kerajaan. Karena ketika Bapak Ibu mengakui hidup Anda kayak milik Kristus, Anda mulai hari ini dihitung. Kita dihitung. Ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Dihitung, Bapak Ibu, kata Yesus. Dan setelah hari itu, dia akan mengajar Anda. Kalau saya lama-lama dengan Anda, saya bisa ajarin semua tabernakal itu, maknanya di dalam. Sampai Anda betul-betul menikmati keintiman dengan Yesus. Bagaimana di dalam tabut perjanjian itu, ada sesuatu yang indah. Dan mengalami terobosan. Dan disanalah the core of new dimension. Apa itu? Inti daripada dimensi yang baru, di dalam tabut perjanjian itu. Tapi gerbangnya adalah, start dari saya pertobat, saya terima Yesus menjadi Tuhan yang selamat. Dan lihat baik-baik, apa yang terjadi dengan orang-orang yang umur 20 itu. Apa yang terjadi dengan orang yang melintasi umur 20 tahun, atau panjang yang 20 tahun itu. Ada apa yang Tuhan maksudkan, ketika kau mengikut dia, sebagai orang yang masuk dalam lintasan yang ke-20 hasta itu. Lihat baik-baik, yang pertama, lihat. Apa yang terjadi ketika Anda melintasi 20 hasta itu, sebagai cara mengikut Yesus. Yang pertama, keluaran pasal 30 ayat 13. Lihat baik-baik. Inilah yang harus dipersembahkan, tiap-tiap orang yang akan termasuk, yang akan dihitung, yang masuk dalam perhitungan Allah. Maksudnya begitu. Orang-orang yang terdaftar itu, setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sudah dewasa hari ini, Bapak Ibu, setiap kali Anda lihat pintu gerbang, atau Anda lihat Yesus, kemudian Anda berniat dan bertekad untuk menjadi miliknya, untuk dihitung sama dia, itu harus bawa setengah shikal. Dan setengah shikal ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Mana ayatnya? Mari kita lihat. Buka bersama dengan saya. Keluaran pasal, Amsal pasal 23, ayat yang ke-26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Nah lihat Bapak Ibu, apa yang bisa dibawa? Kan disitu banyak orang kaya, ada orang miskin, ada orang terpelajar, ada orang bodoh, ada orang terhormat, ada orang hina, Bapak Ibu ya. Mengapa setengah shikal? Setengah shikal, kalau Anda baca di keluaran pasal 30 tadi, Bapak Ibu ya, ayat yang ke-14, orang kaya tidak boleh menambahkan. Orang miskin tidak boleh mengurangi. Cukup bawa setengah shikal, karena itu jumlah yang sangat kecil. Setengah shikal itu, satu shikal itu kan sekitar 11,4 gram. Jadi kalau setengah shikal itu 5,7 gram mata uang pada zaman itu. Sangat kecil Bapak Ibu. Dan menarik sekali, baik orang kaya, orang miskin, yang bisa dibawa itu setengah shikal. Nah pertanyaan saya, apa setengah shikal itu Bapak Ibu? Orang kaya punya, orang miskin punya. Orang terhormat punya, orang hina punya. Orang terpelajar punya, orang bodoh juga punya. Apa setengah shikal? Amsal tadi menjelaskan, ternyata setengah shikal itu, simbol daripada hati kita. Paham Bapak Ibu ya? Orang yang datang lewati garis 20 hasta itu, menjadi warga dimiliki oleh Tuhan, itu harus bawa hatinya. Karena terbanyak kita jadi anak Tuhan, ikut Yesus, tapi hatinya enggak diikutkan Yesus. Makanya Yesus Tuhan berkata, apa yang penting dalam hukum Taurat? Kasihlah Tuhan alamu dengan sekenap hatimu. Segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap pengertianmu. Itu yang bisa membuat kita, membawa persembahan khusus bagi Tuhan. Kalau hati saja kita serahkan sama Tuhan, jangankan persembahan sulung Bapak Ibu. Itu hati itu bicara sesuatu yang paling spesial, yang Tuhan minta. Makanya Tuhan tahu, banyak kompetitor, yang ada di dunia ini, pengen menguasai hati manusia. Tapi dari satu kompetitor yang paling ampuh, yang menjadi saingannya Tuhan adalah, Yesus berkata begini, kamu enggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu enggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan mamon. Mengapa dia pilih mamon Bapak Ibu? Kok enggak pilih dewa-dewa yang lain? Itulah bagian yang seringkali membuat kita gagal, menyerahkan hati kita kepada Yesus. Satu kali pemuda kaya datang mendekati Yesus. Guru yang baik, apa yang harus gue lakukan untuk mulai hidup yang kekal? Yesus bilang, lakukan hukum Taurat. Oh sudah, saya masih orok. Udah gue masih kecil, udah gue lakuin semua. Jangan ini, jangan ini, semua udah. Yesus berkata apa? Satu yang masih kurang, juallah hartamu, bagikan sama orang miskin, lalu kamu ikutlah aku. Alkitab saya bilang begini, pemuda itu dengan sangat sedih meninggalkan Yesus, karena hartanya sangat banyak. Lalu Yesus berkata begini, alangkah sukarnya orang beruang, masuk dalam kerajaan sorga. Lalu saya berkata begini, kalau orang seperti dia, yang sudah saleh, gak pernah ngerusak orang, gak pernah nyusain orang, jangankan nyusain, ngerepotin orang aja orang, ini gak pernah Bapak Ibu. Cuma dia satu kurangnya, dia gak peduli orang lain. Itulah wujud dimana hati kita yang seringkali gagal, kita serahkan kepada Tuhan. Karena bukti orang Kristen yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan, dia peduli kepada yang namanya hubungan yang vertikal dengan Tuhan, tapi dia juga peduli dengan yang horizontal. Makanya ada kaki dian dan mejaroti pertunjukan. Itu dalam sekali maknanya Bapak Ibu. Itulah simbol pelayanan kita kekasih Tuhan. Dan kalau Anda cuma sekedar vertikal, tapi gak mau horizontal, itu kita bilang begini, kamu sukar sekali masuk kerajaan sorga. Sukar dipimpin oleh Yesus yang pengen jadi raja. Ingat benang warna ungu. Yesus pengen jadi raja. Karena uang dengan mamon itu dua-duanya, dengan Yesus, uang dengan Yesus, atau uang atau mamon dengan Yesus, itu dua-duanya pengen menguasai hati kita Bapak Ibu. Dari mulai pakai uang, kalau uang di tangan bagus. Tapi kalau gak hati-hati, dari mulai pakai uang, dia mulai mengandalkan uang, dan akhirnya berharap akan uang. Dan kalau sudah begitu, akhirnya dia bertuhankan uang. Dan kalau sudah begitu, jahat kelakuannya. Itu kan yang dibuat oleh Yesus Bapak Ibu, kepada Sakyus. Sakyus itu beda banget sama pemuda kaya. Itu di pemuda yang kaya itu di lukas 18, Sakyus di lukas pasal 19, Bapak Ibu. Tapi Sakyus, Yesus bilang begini, hari ini terjadi keselamatan besar di rumah ini. Luar biasa saudara. Padahal Sakyus itu jahat. Dia suka pakai uang untuk peras orang. Nah orang itu, dia gak pernah peras orang, dia gak menyakitin orang, dia juga gak menyusahin orang. Tapi Tuhan bilang gak bisa masuk surga. Tapi pada Sakyus, bisa. Kenapa saudara? Nah ini dia nih. Ada lintasan yang dia lewati. Sakyus membawa hatinya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, aku mau numpang di rumahmu, aku mau masuk di hatimu. Oh monggo Yesus, mari Yesus. Dia ajak ke rumahnya Sakyus, disambutnya Yesus dengan luar biasa. Dan hari itu perjumpaannya dengan Yesus, karena Sakyus membawa hatinya kepada Yesus. Perubahan terjadi. Perubahan karakter terjadi, maka itu membuat sesuatu yang berubah. Perilakunya berubah. Kalau orang perilakunya berubah, sosialnya pasti berubah. Itu yang saya lihat di Alkitab, Bapak Ibu. Dia berikan hatinya, dia berkata setengah daya kupunya, aku berikan sama orang miskin. Orang muda yang kaya, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, gak pernah lakukan itu. Sakyus gak pernah ke rumah ibadat, Sakyus gak pernah mungkin baca taurat, walaupun dia tahu taurat. Tapi ketika hatinya diberikan Yesus, dia lintasi kehidupan Yesus, dia masuk dalam sebuah pertobatan. Tuhan, aku ini sekarang kau hitung jadi warga kerajaanmu Tuhan. Ini hatiku kuberikan kepada mu. Dia gak pusing lagi soal uang. Ada orang yang kalau memberi hitung-hitungan, ada orang yang kalau memberi sama Tuhan, Tuhan ini segini, Tuhan ini kan cukup memberi, ini jangan memberi lagi. Ada orang mudah seperti itu. Hari ini bukan seberapa banyak besar yang kau bisa beri, tapi seberapa besar hatimu yang kau berikan sama Tuhan. Bukan seberapa besar uang yang bisa beri sama orang lain, tapi yang Tuhan minta, seberapa besar hatimu kau bisa berikan sama Tuhan. Itu yang akan menentukan seberapa besar uang, atau harta, atau sosial yang bisa kau bagi sama orang lain. Dan itu bahagian yang Tuhan ajarkan buat kita, Bapak Ibu. Dan dari situlah kemegahan pintu gerbang itu akan dilihat orang timur. Ini orang yang berbeda. Saat krisis dia bisa memberi, saat dalam keadaan disakiti, dia bisa mengampuni, saat dalam keadaan susah, dia bisa bersyukur. Itu keindahan pintu gerbang itu, Bapak Ibu. Itu makanya pada siang hari ini, sudahkah kau bawa hatimu untuk Tuhan? Sudahkah kau serahkan itu untuk Tuhan? Coba baca bersama dengan saya. Yoel Pasal 2, ayat 12. Yoel Pasal 2, ayat yang ke-12. Kitab Yoel Pasal 2, ayat 12. Bagaimana hati itu diberikan? Dia berkata begini, Tetapi sekarang juga, Demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan sekenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Berhatikan, berbaliklah kepada Tuhan dengan apa? Sekenap hati. Bu, Pak, ada adik muda, kalau bertobat, bertobatlah dengan sekenap hati. Jangan separuh-separuh. Puji Tuhan, Bapak Pendeta, dulu saya suami yang keras sama istri, dulu saya suka nempeleng istri, suka nendang istri, Bapak Pendeta. Sekarang puji Tuhan, udah gak nendang lagi, tinggal nempelengnya doang, Bapak Pendeta. Itu bukan berubah, itu namanya, itu setengah hati, berubah jalan. Tuhan ngajarin kita untuk mengerti bagaimana hati yang diserahkan sepenuhnya, kan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang bikin Tuhan bangga, itu yang bisa bikin Tuhan bahagia punya kita. Jadi jangan cuma sekedar bangga punya Tuhan dong, buat Tuhan bahagia punya kita. Haleluya. Dengan cara apa? Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu ke gereja bawa hati gak? Hari ini kau melayani Tuhan dengan pakai hati gak? Hari ini kau mengapusah, hati kepada pelayanan pakai hati gak? Kalau kau memberikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan, sama dengan berkata Tuhan, Yesus pun memberikan hatinya untuk kita, waktu dia mau menyelamatkan kita. Dia berikan hatinya sepenuhnya untuk kita. Jangankan cuma sekedar berkat, jangankan cuma sekedar kesembuhan, nyawanya pun dia beri bagi saudara dan saya. Karena dia bawa hatinya untuk saudara. Dan itulah ukuran berkat Tuhan yang diberikan buat kita. Dengan sekenap hatinya, dia mengasihi saudara. Makanya 20 hasta. Dan dari situ dia juga minta, sekenap hatimu berikan kepadaku, kata Yesus. Amen saudara? Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya bisa minta tolong tayangkan foto pintu gerbang tadi. Bapak Ibu, ini foto pintu gerbang yang Anda bisa lihat. Kenapa? Yang satunya lagi, yang pintu gerbang. Ya ini dia. Itulah keindahan gerbang itu Bapak Ibu. Orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan, tantangannya model mana macam apapun, dari timur, dia bersiap pergi ke barat, hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Seperti orang majus. Walaupun berat ikut Yesus, tapi kalau hatinya sudah diserahkan kepada Tuhan, enggak ada yang bisa menghalangi dia, untuk mengabdi kepada Tuhan. Tolong foto yang judulnya Brian Satu Kaki. Pemain musik boleh maju ke depan? Bapak Ibu, satu kali saya diundang di sebuah gereja di Surabaya, dalam KKR Kesembuhan Ilahi. Di sebuah gereja di Jalan Kertanjaya. Menarik sekali sebelum saya naik mimbar, wasipidernya berkata begini, Shalom Bapak Ibu, Puji Tuhan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang adik kecil katanya. Ini foto saya yang foto sendiri. Tiba-tiba dari pojok sebelah kiri, seorang ibu berdiri, mendorong sebuah kursi roda. Dibawanya ke tengah-tengah mimbar, anak kecil itu namanya Brian, anak umur 10 tahun. Saya perhatikan dengan sama bagaimana Brian, dia mau nyanyi apa sih? Dia mau saksi apa sih anak ini? Kemudian dia berkata begini, Shalom Bapak Ibu, Puji Tuhan malam hari ini saya bisa ada di sini, memenyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik sama saya, sekalipun keadaan saya begini, saya bisa mengagumkan Tuhan, bagaimana Tuhan itu baik buat saya. kemudian dia pilih satu lagu yang menurut saya lagu itu konyol dia pilih. Dia nyanyi lagu ini, Kau Tuhan yang pulihkanku, kau Yesus yang sembuhkanku, kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus kau baik bagiku. Mendengar lagu itu, hati saya gak tahan, saya senggol kembala di sebelah saya. Pak maaf pak, anak itu sakit apa? Lalu kembalanya bilang, Bapak gak lihat kakinya ya? Lihat kakinya Bapak Ibu, ada yang aneh gak? Kakinya sebelah kanan itu sudah diamputasi saudara, sebatas lutut. Hah diamputasi kenapa pak? Kembalanya singkat cerita sama saya, anak ini rajin sekolah minggu pak, dia tinggal di bitung menadu, dan hari itu kakinya ada semacam kayak boro, tapi dibiarin sama orang tuanya cuma dikasih betadine, dan akhirnya boro itu membusukkan mata kakinya, dan ketika dibawa ke menadu, boro itu ternyata tumor, yang telah membuat tumitnya, mengalami pembusukan, dan sampai akhirnya menadu gak bisa ngatasin, Brian disuruh pergi ke Surabaya berobat, di rumah sakit darmo. Sampai di Surabaya, dokternya mendiagnosa Bapak Ibu, papa mamanya diaken di gereja itu, dan mereka cuma sopir angkot, dan menarik sekali sampai di Surabaya, dokter ahli bedah berkata, ini tumor sudah menjalar sampai ke pahanya, kalau gak segera diamputasi, nanti menjalar ke sekujur tubuhnya. Anda setia ikut Tuhan, Anda pergi ke pintu gerbang itu, karena kau mendengar, barilah kepadaku semangat melaksudan berbeban berat, hari ini bebanmu gak punjung ditolong Tuhan, kira-kira kau masih bisa bawa hatimu sama Tuhan gak? Brian bisa bilang, Yesus kau baik bagiku, itu gak mudah kalau orang gak serahkan hatinya. Brian keliling dari kerinsa ke kerinsa, dengan kaki yang sebelah, hanya untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Papa mamanya sampai jual angkotnya, hanya untuk bayar biaya mutusin kaki anaknya. Brian gak pernah mengeluh, dia berkata Tuhan itu baik, lalu saya berkata, Tuhan mungkin ini juga yang kau buat dengan mata saya ya Tuhan. saya melayani engkau tanpa hitung-hitungan, saya mengabdi padamu, hari ini saya menjadi ketua BPD pun, saya gak ngarepin apa-apa, apa yang bisa saya beri, saya pelusuan kemana-mana dengan mobil, sampai selip karena gak double garden, Bapak Ibu, saya jalanin, kunjungi teman-teman yang melayani di desa-desa. Saya berkata, Tuhan aku siap melayani, dan saya berpikir aku akan sembuhkan mata saya, namun sampai hari ini Tuhan juga belum sembuhkan hati saya, mata saya. Tapi saya bilang, Tuhan aku masih punya hati yang bisa aku pakai jalan-jalan. Dan taukah saudara, hari itu Brian, harus masuk rumah sakit lagi di ICU. Karena ternyata setelah diamputasi, itu bibit tumornya sudah menjalar sampai ke paru-parunya. Di dalam paru-parunya penuh dengan tumor saudara. Dan sampai akhirnya, Brian harus mati dengan tubuh yang penuh tumor. Sekisah nyata itu saya alami, dan saya berkata, waktu saya dengar dari mamanya Brian meninggal dunia, karena badannya penuh tumor. Saya berperkara dengan Tuhan. Tuhan, kalau orang Kristen gak punya hati yang sekenap hati, diserahkan kepada Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang murtad tinggalkan Yesus. Tidak sedikit orang Kristen yang lari meninggalkan pintu gerbang itu, dan kembali ke timur kepada dosa-dosanya yang lama. Kenapa? Karena hatinya gak diserahkan sama Tuhan. Pagi hari ini, maksudnya siang hari ini Bapak Ibu, jangan ikut Yesus kalau setengah-setengah. Anda kan kecewa. karena berkat yang dimensi yang baru yang akan kau terima dari Tuhan, itu sangat ditentukan dari sejauh mana kau memberikan ukuranmu kepada Tuhan untuk mengasihi dia. Kalau hari ini kau memberikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan, Bapak Ibu. Lihat, dia mungkin bisa membawa aku pada tantangan. Mungkin hari ini dia bisa membawa aku pada sebuah doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi lihat pada akhirnya, dia akan berkata, Sabaslah yang bapak Ibu yang setia. Turutlah dalam kesukaan Tuhan. Dan aku akan bisa melihat bagaimana penyembahan yang ajaib, yang lahir dari hati, turun dalam hidupmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Mari berdiri sama-sama dengan saya. Ku sembah kau, ku akungkan, kau ajaib dalam hidupku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup melimpahkan kebutuhanmu. Yesus, kau baik banget. Mari serahkan hatimu sama Tuhan bagi hari ini. Untuk Tuhan angkat tanganmu, buku sembah kau. Haleluya Yesus. Ku sembahkan, ku akungkan, kau ajaib dalam hidupku. ku sembahkan, ku sembahkan, ku akungkan, kau ajaib dalam hidupku. ku sembahkan, ku sembahkan, ku akungkan, Yesus kau jawabanku. Yesus kau jawabanku. Yesus kau jawabanku. Sudahkah hatimu sedang hari ini kau bawa sama Tuhan? Dia gak minta yang aneh-aneh kok. Dia cuma minta setengah syikal itu. Anda yang kaya, Anda yang miskin, Anda yang terpelajar, Anda yang mungkin sekolah tamatan SD, Anda yang wanita ataupun yang pria. Tuhan cuma minta setengah syikal. Tuhan cuma minta hati. Yang seringkali gagal kita serahkan sama Tuhan. Taukah Bapak Ibu, apa akibat ketika kau gak serahkan setengah syikal itu? Atau hatimu itu? Itu akibat selubungnya itu akan selalu ada dalam hidup kita. Kau gak akan pernah bisa ngerti setiap kali kau baca firman. Kau gak akan pernah bisa ngerti bagaimana menjadi pelaku firman. Karena selubung itu masih ada. Gara-gara hatimu gak kau serahkan sama Tuhan. Siang hari ini mari nyerah saja sama Tuhan. Berikan apa yang dia minta. Setiap kita akan mengalami ujian penyerahan hati. Abraham pun diuji, dia minta Isa. Bukti penyerahan total hatinya kepada Allah. Dia berikan yang paling dia sayang. Apa yang paling anda sayang hari ini? Apakah itu menggeser posisi Yesus? Hartakah? Pekerjaankah? Uangkah? Harga dirikah? Ego andakah? Apakah itu menggeser posisi Yesus? Bagi kompetiternya Yesus? Ayo siang hari ini. Serahkan sama Tuhan. Kau telah melintasi pintu gerbang itu. Kau telah melihat keindahan tirai itu. Hari datang sama Tuhan sebagai ukuran yang baru. Tuhan, saya bawa setengah sikal Tuhan. Hati saya kuberikan padamu. Sehingga waktu aku melayani engkau, waktu aku mengabdi kepadamu, mengikut engkau. Aku serahkan sepenuhnya untuk engkau. Bapak aku berdoa bagi jemaat IR3 ini, Tuhan. Amba mungkin sangat terbatas dalam mengkomunikasikan firman ini. Tapi satu hal yang ingin ku inginkan bagi mereka saat ini adalah mereka memenyerahkan hatinya kepadamu. Supaya mereka bisa baca firman, melakukan firman, dan taat kepada Tuhan untuk memberikan persembahan khusus itu bagimu, Tuhan. Yaitu hidup yang dipersembahkan. Bapak berdoa bagi setiap kami yang hari ini sedang simpan kejengkelan, yang sedang simpan ketidakmengertian, mengapa kami masih sakit, mengapa bisnis masih sepi, mengapa doa belum dijawab. Tuhan kalau hati sudah kuserahkan, kami sudah serahkan kepadamu, kami gak akan pernah tinggalkan engkau, Tuhan. Apapun kenyataan kami. Bapak kalau Brian bisa taat sampai mati, setia sampai mati, ajar kami yang masih hidup ini cukup bisa seperti Yesus. Yang belajar mau setia dengan Tuhan, sampai apapun keadaan kami. Matrikan firman mau di hati kami, Tuhan. Kami telah melintasi pintu yang 20 hasta itu panjangnya. Itu berarti kami telah dihitung menjadi warga kerajaan Allah. Dan harus bawa hati, supaya berkat dimensi yang baru dicurahkan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, inilah penyembahan kami kepadamu. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Haleluya. Ku sembahkan ku agungkan, Kau aja dalam hidupku. Ku sembahkan ku agungkan, Yesus kau jawabkan, 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 Yesus kau jawabkan,